Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dewi Terilasari dari Rombel 2 Pendidikan Biologi 2018 Saat ini saya akan melakukan simulasi praktikum yang berjudul Pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda Ada 3 tujuan pada praktikum kali ini Yang pertama yaitu mengetahui beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh alel ganda Yang kedua mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas biologi Yang ketiga yaitu mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua pada populasi kelas Nah sebelumnya apa sih itu alel ganda? Jadi menurut Suryo 2012 alel ganda itu merupakan suatu peristiwa di mana suatu gen memiliki lebih dari satu alel Atau peristiwa ini juga disebut dengan multiple alelism Ada beberapa sifat yang ditentukan oleh alel ganda Antara lain sifat golongan darah pada sistem ABO Dan tumbuhnya rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua pada manusia Sifat warna bulu pada kelinci Dan sifat warna mata pada lalat berosotila Namun pada praktikum kali ini kita hanya akan melakukan dua kegiatan Yaitu golongan darah sistem ABO dan tumbuhnya rambut pada ruas jari kedua atau segmen digitalis pada manusia Langsung pada praktikumnya Jadi pada kegiatan pertama ini alat dan bahan yang diperlukan yaitu Yang pertama itu yang pasti adalah darah Lalu ada serum anti A dan anti B Glass object, blood mindset, kapas, alkohol, maduk atau tusuk gigi Tapi karena praktikum ini dilaksanakan di rumah Jadi saya hanya memanfaatkan kartu tanda mahasiswa saya Yang dimana disana itu tertera golongan darah saya itu apa Lalu pada kegiatan kedua itu kita hanya menggunakan jari Loop jika perlu Dan tentunya alat tulis untuk menulis hasil dari teman-teman Nah di kartu tanda mahasiswa ini Tertera bahwa golongan darah saya itu adalah golongan darah B Karena ketika diuji dengan anti A Dara saya itu tidak mengalami pengguntalan atau aglutinasi Sedangkan untuk segmen digitalisnya Itu Pada jari kiri itu rambut-rambut hanya tumbuh pada segmen digitalis kedua Pada jari tengah dan pada jari manis Sehingga seri alelnya untuk jari kiri saya itu adalah H3 Karena rambut hanya tumbuh pada jari tengah dan jari manis Untuk segmen digitalis pada jari kanan itu Rambut-rambut tumbuh pada jari tengah, jari manis, dan jari keringki Data yang sudah tadi diperoleh dari hasil praktikum dimasukkan dalam tabel pengamatan Dari hasil praktikum tadi menunjukkan bahwa praktikan atau Dewi Trilastar itu memiliki golongan darah B Nah pada golongan darah sistem ABO Pada manusia itu digendalikan oleh tiga jenis alel Yaitu ada IA, IB, dan I0 atau I kecil IA dan IB itu dominan terhadap I kecil Sedangkan IA dan IB itu tidak saling mendominasi Atau disebut dengan kodominan Orang yang memiliki golongan darah A Dalam eritrositnya itu terdapat antigen A Dan dia juga memiliki anti B pada serum darahnya Sedangkan orang yang memiliki golongan darah B Itu di dalam eritrositnya memiliki antigen B dan memiliki zat anti A Sedangkan orang yang bergolongan darah AB itu memiliki antigen A dan antigen B Namun tidak memiliki zat anti A dan zat anti B Sedangkan orang yang bergolongan darah O atau 0 Itu tidak memiliki antigen A dan antigen B Tetapi dia memiliki zat anti A dan zat anti B Dari beberapa data yang ada di dunia ini Terutama di Indonesia Itu golongan darah yang mendominasi atau lebih banyak dijumpai itu adalah golongan darah O Bukan golongan darah B Karena golongan darah O itu adalah golongan darah yang tidak memiliki antigen Lalu juga lebih mudah untuk diturunkan Karena dia bersifat resesif Seorang individu yang memiliki golongan darah B Heterozikot menikah dengan individu memiliki golongan darah O Maka akan besar kemungkinan untuk seorang anak itu diturunkan dengan golongan darah O Apalagi jika seorang individu bergolongan darah O menikah dengan individu bergolongan darah O Maka dia seratus-seratusan anaknya akan memiliki golongan darah O Nah kemudian terkait dengan sifat tumbuhnya rambut pada segmen digitalis Kedua pada manusia itu ditentukan atau dikendalikan oleh beberapa seri aleganda Yang pertama itu adalah H1 H1 itu jika rambut terdapat pada semua jari Tapi jari jempol atau ibu jari itu tidak dihitung Jadi H1 itu jika rambut terdapat pada seluruh jari Yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking Nah H2 itu jika rambut hanya tumbuh pada jari tengah, jari manis, dan jari kelingking Nah H3 itu berarti jika rambut hanya tumbuh pada jari manis, dan jari tengah Nah H4 itu jika rambut hanya tumbuh pada jari manis saja Sedangkan H5 itu jika tidak ada rambut yang tumbuh pada keempat segmen digitalis Berdasarkan praktikulum yang dilaksanakan atau disimpulkan bahaya Sifat genetik yang ditentukan oleh aleganda itu yang pertama adalah golongan darah manusia sistem ABO Dan sifat munculnya rambut terdapat segmen digitalis kedua atau ruas jari pada manusia Kesimpulan yang kedua yaitu distribusi golongan darah sistem ABO paling didominasi secara berturut-turut Itu oleh golongan darah O, golongan darah B, golongan darah A, dan golongan darah AB Kesimpulan yang ketika yaitu frekuensi tumbuhnya rambut pada segmen digitalis H2 atau ruas-ruas jari pada manusia itu Didominasi oleh H5, kemudian H4, H3, H2, dan H1 Dimana H5 ini bersifat resensif, bersifat paling resensif, dan H1 itu bersifat paling resensif, dan H1 itu bersifat paling dominasi Sekian simulasi praktikum kewarisan sifat yang dibentukkan oleh alam-alam Anda Kurang yang nampilkan saya, M.A. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih